Intro Rekan-rekan sekalian, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya antara kita menghadirkan kos sebesar-besarnya dengan memanfaatkan aset yang kita punya untuk menghasilkan sales jadi ketika kita sedang berjuang untuk menghadirkan sales maka kita sedang berjuang untuk mengefektifkan semua sumber daya yang kita miliki sumber daya ini tentu saja ada di dalam aset-aset kita baik itu inventory, persediaan maupun aset tetap yang kita miliki baik itu tangible maupun itu intangible nah semua ini diupayakan agar mampu menghadirkan sales bahkan ketika kita mendefinisikan seberapa efektif sih aset yang kita punya ini maka dapat dilakukan dengan menghitung sumbernya atau penyebabnya kita letakkan sebagai penyebut sementara hasilnya kita letakkan sebagai pembilang sebagai contoh misalnya kita memiliki aset senilai 1 miliar lalu dengan aset yang kita punya tersebut bagaimana caranya agar mampu menghadirkan penjualan sebesar-besarnya ternyata sales yang kita dapatkan adalah 2 miliar dalam satu periode waktu yang sudah ditentukan ini artinya aset yang kita punya kita letakkan sebagai penyebut berarti nilai 1 miliarnya tersebut ada di dalam penyebut sementara hasil penjualan yang kita lakukan yang didapatkan tadi yang 2 miliar tadi itu ada di pembilang artinya 2 miliar dibagi dengan 1 miliar atau sama dengan 2 kali artinya efektifitas dari aset yang kita miliki adalah 2 kali nah pada cara yang sama dengan cara yang sama maka kita dapat melihat bahwa ketika aset itu kita ubah menjadi kos kita ternyata dapat melakukan hal yang sama dengan kos yang kita lakukan dengan ukuran yang sudah kita tentukan maka kita dapat mengukur berapa hasil dari efektifitas kos tadi terhadap tercapainya sebuah penjualan misal saya mengalokasikan diaya marketing senilai 100 juta dengan harapan saya bisa mendapatkan penjualan senilai 1 miliar maka efektifitas dari biaya yang sudah kita lakukan ini adalah bernilai 10 kali dimana prosesnya adalah kita meletakkan 100 juta sebagai penyebut lalu kemudian menghadirkan 1 miliar tadi sebagai pembilang berarti 1 miliar dibagi dengan 100 juta adalah sama dengan 10 kali jadi efektifitas biaya yang dihadirkan tadi adalah 10 kali ini tentu menarik ketika kita ingin meningkatkan atau ingin menekan nilai dari angka kos yang sudah kita alokasikan tadi untuk mendapatkan capaian penjualan semaksimal mungkin misal kalau memang saya mampu melakukan 10 kali efektifitas atas nilai kos marketing yang sudah saya hadirkan tadi bagaimana jika marketingnya saya lakukan 2 kali lipat atau senilai 200 juta maka dengan nilai efektifitas yang sama seharusnya kita mendapatkan hasil penjualan adalah 200 juta dikalikan dengan 10 kali atau sama dengan 2 miliar nah hal ini pun berlaku pada berbagai jenis kos yang lain contohnya misalnya pegawai kita dapat mengukur berapa kali sih efektifitas nilai total biaya pegawai sebagai contoh ada sebuah bisnis dengan gaji satu tahunnya itu misalnya 100 juta nah dengan 100 juta tadi akhirnya didapatkan omset senilai 500 juta berarti efektifitas dari gaji yang 100 juta itu maka nilainya adalah 5 kali yaitu 500 juta dibagi dengan 100 juta tentu hal ini akan memudahkan ketika kita akan menghadirkan pegawai baru yang tentu saja akan meningkatkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan misal dari yang semulai 100 juta kita harus menambah senilai 50 juta lagi nah dengan angka tersebut maka 100 ditambah 50 menjadi 150 andaikan kita mengharapkan nilai efektifitasnya bisa dipertahankan yaitu menjadi sama dengan 5 kali itu artinya 150 yang harus kita keluarkan sebagai gaji pegawai harus mendapatkan senilai 750 5 kali 150 dikalikan dengan 5 apabila penambahan pegawai ini ternyata tidak mampu meningkatkan omset dari 500 menjadi 750 itu artinya penambahan pegawai ini kurang efektif atau kurang maksimal sehingga harus digali lebih jauh apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi apa karena kita kurang memaksimalkan talent yang dimiliki yang dihadirkan mungkin bisa jadi kebutuhan kita ABCD ternyata si talent tadi memiliki kemampuan DEFG hanya satu komponen yang memenuhi artinya ABC nya tidak terpenuhi oleh si talent tersebut lalu kemudian si talent tadi memiliki kemampuan lain yang tidak kita gunakan dan ini tentu saja menyebabkan tingkat efektivitas yang dihadirkan oleh biaya yang sudah kita alokasikan tadi yang sudah kita kelola tadi menjadi tidak maksimal nah hal ini dapat kita lakukan untuk berbagai macam jenis kos yang lain semua diperlakukan dengan rumusan yang sama yaitu besaran masing-masing kos kita perbandingkan dengan omset yang kita dapatkan omset sebagai hasil diletakkan di atas kos sebagai penyebab diletakkan di bawah dan kos ini bisa kita pecah-pecah menjadi kos yang ada di bisnis kita khususnya kos yang sangat dominan yang nilainya mungkin bisa 20% bisa 30% dari total kos keseluruhan dan ini yang harus dijaga agar supaya dengan kita mampu memahami kos versus sales ini kita bisa mengefisiensikan bisnis kita karena angka yang sudah kita tentukan dapat kita jadikan sebagai target dapat kita jadikan sebagai alat untuk evaluasi menguji apakah proses yang sudah kita lakukan sudah on the track atau belum rekan-rekan sekalian demikian yang bisa kita diskusikan pada sesi satu kita kali ini sesi membandingkan antara sales versus kos sekali lagi perlu diingat bahwa keuntungan itu adalah merupakan selisih antara sales dikurangi dengan kos jika kita memahami antara sales dan kos maka kita dapat mengerti seberapa besar keuntungan yang bisa kita dapatkan sampai bertemu lagi pada sesi berikutnya semoga apa yang sudah disampaikan pada sesi ini memberikan manfaat bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disinilah perlu dilakukan audit untuk mendeteksi apakah ada yang salah dengan proses yang terjadi apakah ini disebabkan oleh faktor dalam ataukah oleh faktor luar selamat menikmati